Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Pijar dari insvires.com pada video kali ini akan coba saya tunjukkan bagaimana memanage campaign pada plugin Magic WordPress 3 saya langsung aja pertama login ke dashboard WordPressnya kemudian di menu Magic WordPress pilih kemudian campaign nah disini nanti akan muncul campaign-campaign yang sudah kita buat ini belum ada list campaign-nya untuk buat campaign baru tinggal klik disini add new campaign kemudian beri namanya disini kan saya bikin web tentang furniture maka saya bikin seperti ini misalkan living room ini nanti keywordnya tentang living room furniture kemudian post-title formatnya ini keyword ini untuk post-title format hanya tersedia satu shortcode tapi juga disediakan untuk format splintext bisa di aplikasikan disini format splintext misalkan mau keyword code aja nah disini untuk image sitle formatnya ada keyword ada keyword post-title image sitle dan image size bisa misalkan saya mau pakai mau disamain aja sama post title gini misalkan atau mau ditambahin post title kemudian sininya keyword gini oke kemudian image size nya image size nya disini tadinya kan ada 4 di magic wordpress 2 itu ada 4 small medium large sama wallpaper di magic wordpress 3 ini saya cuma sediakan 3 small medium large karena sumbernya dari google sekarang tadinya ada opsi awal mula magic wordpress itu sumber gambar dari bing cuma kadang itu bing gak relevan sama keyword makanya sekarang pake google mungkin kedepannya kalau masih pengen ada opsi gambar dari bing mungkin bisa ditambahkan tapi gak janji dalam waktu dekat oke saya pilih large misalkan kemudian di post template nya mau pilih mana ini post template sesuai yang ada di template yang udah kita bikin disini karena disini baru kita bikin 2 template ada 2 template setting bawaan magic wordpress nya maka disini hanya tersedia 2 opsi aja nah disini kalau mau tinggal tambahin aja disini tambahin template mau bikin template baru misalkan seperti ini kemudian attachment template nya seperti ini post kategoris nah ini ini campaign ini mau dimasukin ke kategori mana gitu kalau disini kan belum ada kategori yang dibikin misalkan saya mau bikin kategori baru ini disini typing room maaf agak lemot komputernya oke ini kan belum muncul kita create aja terlebih dahulu oke kemudian bisa kita edit lagi nanti settingannya disini kita masuk ke campaign manager nya ini klik tombol manage kemudian bisa edit lagi edit campaign data nah disini udah muncul kan kategorinya living room kita update eh ini belum aktifkan dulu oke setelah campaign terbuat seperti ini disini kan ada keterangannya keyword total masih 0 nah tugas selanjutnya kita adalah untuk menambahkan list keyword ke dalam campaign ini caranya tinggal klik tombol ini ada button add keyword disini kemudian masukkan keyword nya disini satu baris satu keyword satu baris jadi pisahkan masing-masing keyword dengan baris baru nah disini saya punya keyword list oke tinggal add 473 keyword ditambahkan bisa kita reload nah setelah setelah keyword ditambahkan semua ini ada beberapa opsi seperti ini ini post title masih non karena kondisinya keyword ini belum terpublish menjadi post kita bisa publish nya satu persatu lewat sini bisa publish satu secara random lewat sini book post lewat sini nah ini book update untuk nanti kalau apa udah ter publish bisa di book update kontennya baik post content maupun attachment content kemudian empty keyword ini buat menghapus semua keyword yang ada di campaign ini biar enggak satu-satu kalau ini kan satu-satu oke misalkan saya coba dulu untuk random post ya post keyword secara random nah disini kita bisa menentukan publish date mau di publish waktu ini kita klik tombol run atau custom date misalkan custom date kita tinggal pilih tanggalnya mau tanggal berapa misalkan saya mau setting tanggal 1 februari seperti ini kan tinggal klik run oke keyword terpublish ini bisa kita cek disini tanggal 1 februari ya ya benar tanggal 1 februari nah disini kan enggak 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 apa namanya kontennya ya belum ada kontennya padahal kan kita tadi padahal tadi udah checklist ini post template nya kok enggak ke generate ini bisa kita cek template di cek di bagian setting nah opsi untuk generate post text harus di checklist di bagian ini ini generate post content harus checklist nah kalau pengen juga generate attachment kontennya ini juga harus di checklist oke kita reload dulu halaman ini biar tampil oke nah ini kan sekarang untuk gambar yang tampil akan muncul paling atas diurutkan berdasarkan tanggal ada satu gambar nah tadi kan belum ada kontennya kalau pengen update kontennya tinggal klik disini bisa atau kalau pengen semuanya langsung bisa update misalkan pakai ini mau update attachment kontennya juga enggak kalau update tinggal klik yes kemudian klik run oke dan kita bisa reload ini buat ngecek nah ini attachment kontennya kalau misalkan kontennya enggak sesuai kita bisa edit dulu di template editor kemudian klik update lagi bisa book update atau update satu persatu oke itu untuk random post bisa juga kita pakai book post ini mau berapa post yang dipublish terus start date nya dari tanggal berapa kita tentukan misalkan dari tanggal satu kemudian post interval ini jarak jarak publish antar post nya dari post satu ke post berikutnya itu jarak nya berapa jam bisa disini kalau udah tinggal klik run oke saya kasih contoh dikit aja ya 5 custom date tadi tanggal 1 serang tanggal 2 misalkan saya kasih jarak 12 kemudian klik run ini proses buat habis post nya oke 5 post terpublish bisa di reload nah seperti ini jadi udah ada 6 post kan book update ini buat update semua yang ada di campaign ini semuanya yang udah terpost empty buat menghapus kalau misalkan mau ngepost nya berdasarkan keyword yang dipilih aja bisa lewat sini misalkan kita mau ngeklik semua atau hanya beberapa misalkan ini ini 3 keyword ini pengen saya post tinggal di sini setelah di cek kita pilih book post kemudian apply start date nya kemudian sini tanggal nya kita klik run 3 kan tadi kita checklist 3 ini juga bakal ngepost 3 keyword gini reload this page sekarang ada 9 keyword yang udah ke publish terus pengen update pengen update ini misalkan cuma 4 ini yang pengen di update bisa pakai book update apply kemudian pilih mau attachment nya juga enggak kalau iya tinggal klik run cross mau di delete tinggal delete aja also delete pause mau di delete juga enggak pause nya atau hanya pengen nge-delete keyword nya doang kalau pengen nama pause nya oke tinggal yes pengen nama gambarnya juga klik yes tinggal delete one keyword one post and one image deleted reload dispatch kemudian misalkan nanti di tengah jalan udah ke publish banyak nih aduh kayaknya salah nih salah setting campaign banyak yang ini perlu dirubah tinggal kosongkan aja ini dulu misalkan mau dikosongkan semua pener empty oke 472 keyword 8 post dan 8 gambar terhapus oke sekian mungkin di keyword manager ini jauh lebih enak sekarang ya cuma mungkin juga nanti di tengah jalan juga nemuin error karena jujur saya baru satu minggu ini satu minggu ini untuk testing versi 3 ini untuk build block block juga baru sekitar sepuluhan yang pakai plugin ini pakai plugin ini itu sekitar baru 10 belum ada kayaknya belum ada 10 yang bikin baru pakai plugin ini jadi errornya belum terlihat oleh saya selama ini masih anteng anteng aja belum ada error yang muncul tapi nanti kemungkinan beda penerapan hosting beda server sama beda pengaturan mungkin akan kelihatan begitu untuk video kali ini saya akhiri berikutnya mungkin akan saya jelaskan di bagian template dan book poster intinya di bagian book poster ini nanti sama kayak disini setting hanya cuma nanti ini menu book poster itu buat multi campaign kalau book poster disini kan cuma untuk keyword yang ada di campaign ini tapi kalau ini bisa multi campaign sekaligus dari campaign yang ada oke mungkin nanti book postnya nggak saya jelasin langsung aja ke template saya akhiri video kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati